Iya, memang itu kan mobil keluarga, jadi saya nggak tahu itu mobilnya siapa. Bang, habis balik ke mobilnya bang. Dimintai keterangan terkait apa bang? Ya, jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kami melihat bahwa pemanggilan ini wajibkan kami untuk memberikan keterangan. Padahal hari ini agendanya adalah pengembalian kendaraan yang memang menjadi persoalan dari Pak Saru. Ya, saya memakili keluarga untuk menyerahkan barang itu, sehingga mungkin hari ini kami menghadapi ke para pendidik ini cukup singkat ya. Cukup singkat, sebetulnya. Bang izin, tadi saya cek plat mobil Velfire-nya itu di aplikasi Chucky. Kok di sistem terdata sebagai Fortuner? Iya, memang itu kan mobil keluarga, jadi saya nggak tahu itu mobilnya siapa. Tapi abang sendiri pernah pakai? Saya? Sebenarnya nggak pernah pakai lah. Ini mobil keluarga apa mobil dinas sebenarnya bang? Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa bang. Oh, mobil keluarga yang disewa. Oh, jadi itu mobil sewaan bang? Iya. Jadi, soal plat kayak gimana itu ada di tanggung jawab pemberi sewa? Iya, nanti itu dibuat penanggung jawab. Yang disewa upanya Alphard ya, bukan Velfire? Nah, itu dia yang kita bingung kemarin. Karena disebutnya Alphard, kita nggak pernah sewa Alphard. Oh, yang jelas membenarkan Velfire aja. Soal plat nomornya? Nomornya itu kan berganti-ganti. Kalau Pak Sarul dulu itu pakai M37 biasanya. Ya, biasanya juga pakai NIMAYL kekitar ke dalam dikasih. Seperti itu. Emang yang ngasih plat nomor siapa sih bang? Hah? Plat nomornya kan tadi ganti-ganti ya gitu ya. Yang ngasih. Ini dari orangnya ya. Ini namanya juga orang. Ya, waktunya sih. Udah tahu lah kalau sampai ke tenis. Oke ya. Siap, siap. Terima kasih. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.